Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Untuk teman-teman yang sudah singgah ke channel saya, saya ucapkan terima kasih Dan yang baru singgah mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar ketika saya berkongsi terkait info-info terkini dan juga berita-berita terbaru Teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan beritanya Nah teman-teman hari ini saya ingin berkongsi terkait dengan kewajipan semua pekerja warga negara asing di Malaysia untuk mendaftar dengan perkeso Pada tanggal 10 Desember 2020, bahagian pekerja asing Jabatan Immigration Malaysia telah mengeluarkan satu skim Yaitu Skim Bencana Pekerjaan Pekerja Asing atau SBPPA Mulai 1 Januari 2020, semua majikan hendaklah berdaftar dengan perkeso Walaupun masih diliputi di bawah skim pampasan pekerja asing SPPA yang sah Pekerja asing yang baru masuk untuk bekerja di Malaysia pada atau selepas 1 Januari 2019 Hendaklah berdaftar dengan perkeso sebaik mereka mendapat pengesahan Jabatan Immigration Malaysia Di mana-mana tempat kemasukan atau port of entry yang diwartakan Nah perlindungan perkeso untuk pekerja asing Skim Bencana Kerja Pekerja Asing atau SBKPA Skim ini menyediakan perlindungan skim bencana kerja kepada pekerja yang mengalami kemalangan Atau penyakit khidmat yang berpunca dan terbit daripada pekerjaannya Jadi skim ini adalah untuk kita semua teman-teman khususnya warga negara asing yang berada di Malaysia Untuk jika terjadi kemalangan ataupun kecelakaan Ataupun penyakit yang disebabkan dari tempat kita bekerja ya teman-teman Contohnya untuk teman-teman yang kerja di binaan jika terjadi kemalangan ataupun kecelakaan Ataupun teman-teman yang kerja di perkilangan dan kebetulan bekerja di bahagian depakmen yang Boleh mengakibatkan penyakit contohnya seperti teman-teman di bahagian soldering Jadi soldering itu ada menggunakan bahan kimia ya teman-teman Jadi mungkin disebabkan bahan kimia tersebut Kemudian teman-teman ada mengalami satu penyakit di bahagian pernapasan dan sebagainya Nah itu semua akan ditanggung oleh perkeso bagi pengobatannya Nah kemudian mulai 1 Januari 2019 Semua majikan dikendaki mendaftar pekerja asing yang diambil bekerja Kecuali penghemat rumah tangga yaitu kecuali pembantu rumah tangga ya teman-teman Untuk perlindungan skim bencana kerja atau SBK Pertubuhan keselamatan sosial perkeso di bawah akta keselamatan sosial pekerja 1969 akta 4 Nah kadar caruman jadi disini 1.25% daripada gaji yang diinsurankan dan dibayar setiap bulan oleh majikan Kemudian syarat kelayakan mempunyai pasport dan pas khas untuk pekerja asing baru Atau mempunyai pasport dan pas lawatan kerja sementara PLKS Atau pas kerja yang sah untuk pekerja asing sedia ada yang masih terpakai Ataupun yang mana terpakai Kemudian untuk pendaftaran Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui portal perkeso ataupun ASIS Atau ASSIST Atau melengkapkan borang pendaftaran pekerja asing dan dikemukakan ke pejabat perkeso yang berdekatan Kemudian bagi pekerja asing yang sedia ada dalam Malaysia dan masih dilindungi di bawah skim pampasan pekerja asing atau SPPA Yang sah mereka hendaklah didaftarkan dengan perkeso oleh majikan sehari selepas tamat tempo matang SPPA Tertakluk kepada tari akhir ataupun calling of period pada 31 Desember 2019 Mulai 1 Januari 2020 semua majikan termasuk majikan utama dan majikan langsung hendaklah berdaftar dengan perkeso Walaupun pekerja asing tersebut masih diliputi di bawah SPPA Jadi disini paedah-paedah yang disediakan di bawah skim bencana kerja pekerja asing adalah Satu paedah perubatan Jadi segala kos rawatan ya teman-teman contohnya sakit dan sebagainya itu akan ditanggung oleh perkeso Kemudian paedah orang tanggungan Jadi ini ketika tanggungan teman-teman suami ataupun istri dan juga anak-anak itu sakit semuanya akan ditanggung oleh perkeso Paedah hilang upaya sementara Jadi jika teman-teman mengalami contohnya kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja dalam waktu tempo tertentu Maka akan diganti oleh pihak perkeso Kemudian paedah hilang upaya kekal Jadi disitu jika contohnya teman-teman mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan contohnya tidak dapat bekerja lagi Ataupun kehilangan upaya itu akan di cover oleh perkeso Jadi akan diinsurankan semuanya ya teman-teman Kemudian paedah pengurusan mayat Nah ini jika terjadi sesuatu kepada diri kita Maka kos penghantaran balik semua akan diuruskan oleh pihak perkeso Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua ya teman-teman Karena kita disini datang untuk mencari rejeki dan semoga semuanya baik-baik saja Kemudian elon layanan senantiasa Kemudian ada kemudahan pemulihan Jadi untuk teman-teman yang mengalami sesuatu Contohnya kecelakaan dan sebagainya Dan memerlukan waktu pemulihan Maka hal tersebut akan ditanggung oleh perkeso Nah teman-teman Jadi sekarang pemerintah Malaysia memperhatikan kebaikan dan juga keadaan untuk warga negara asing yang berada di Malaysia Sebab itu majikan diwajibkan untuk mencarungkan perkeso untuk warga negara asing yang diambil bekerja Nah teman-teman Semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat Dan semoga program yang dibuat oleh pemerintah Malaysia dapat memberi kebaikan kepada kita semua Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh